Pemirsa Direkturat Resursor Kriminal Umum Polda Metro Jaya membantah tiga ongung polisi yang ditangkap terlibat dengan aksi terorisme. Pihak kepolisian ini mengatakan ketiga polisi tersebut merupakan tersangka penjualan senjata api ilegal. Sebelumnya beredar kabar bahwa Polda Metro Jaya menangkap tiga orang oknum polisi yang diduga terlibat jaringan teroris. Namun, Direktur Reskrimum Polda Metro Jaya, Henki Haryadi, membantah hal tersebut. Henki mengatakan ketiga oknum anggota polisi ditangkap karena terkait dengan penjualan senjata api ilegal, bukan jaringan teroris dengan tersangka DE, yang ditangkap beberapa waktu lalu. Dua hari yang lalu, kami melakukan serangkaian penangkapan terkait penjualan senjata api ilegal ini di luar jaringan teror. Di luar jaringan teror, kami menangkap beberapa tersangka termasuk pabrik modifikator senjata api. Jadi empat klaster, pertama jaringan teror, yang kedua penjual senjata api terdiri atas senjata api modifikasi, yang maupun pabrikan. Ini ada senjata FNC, G2 Combat itu pabrikan, ditemukan oleh Densus. Itu sudah kita tangkap juga penyuplainya. Kemudian, pabrik modifikasi, modifikator ini yang jadi dari air gun menjadi senjata api, sudah kita tangkap juga. Dan terakhir, penerima senjata api ilegal. Dan ini secara bersinambungan rekan-rekan sekalian, sengaja pada kesempatan ini, kami tidak sebut nama tersangka dan lain sebagainya, karena operasi kami belum selesai. Masih banyak senjata yang belum kami cita. Hingga saat ini, pihak kepolisian mengaku belum bisa mengungkap para tersangka, karena masih dalam penyidikan petugas.